selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya mengupload video seleksi dpi di akun youtube anda masing masing jadi kita pastikan dulu bahwa kita sudah merekam videonya kalau saya disini saya simpan di DCIM biasanya kalau kita merekam video langsung dari hp itu akan tersimpan di DCIM oke kemudian kita masuk ke youtube nah masuk youtube terus kemudian langsung kita klik kanan atas gini ya klik kanan atas kemudian channel anda nah di channel anda ini kita klik gambar kamera di atas ini ya setelah Ari Trianto M itu kan ada gambar kamera kita klik ya kemudian nanti ada pilihannya di bawah ini video atau live ya kalau live itu kita berarti ya merekam langsung terus live gitu live youtube ya tapi kalau video berarti video yang sudah ada nah kita klik video saja nah tadi kan yang mau saya upload adalah video yang ada yang saya pakai baju batik merah itu ya kita klik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini preview nya kita stop saja kalau kita mau upload keseluruhannya ya tidak usah diedit ini sebenarnya disini bisa bisa ngedit motong-motong sedikit terus kemudian kita klik berikutnya nah disini nanti ada judul judul diperinat judul video seleksi dpi nama kita masing-masing nama saya disini Ari Trianto murid ya deskripsi ya kita boleh isi boleh tidak dilewati saja yang penting ini privasinya kita setting publik ya privasi kita setting publik ya setelah selesai ya sudah kita upload saja upload kanan atas tadi ya kita tunggu sampai beberapa menit ini karena saya videonya cukup besar jadi nunggunya lama nah setelah selesai ini nanti anda akan lihat videonya ya video seleksi dpi Ari Trianto murid itu sudah siap untuk dibagikan kalau kalau mau membagikan video ini link classroom bisa di klik titik 3 di sebelah kanan video itu ya terus kemudian bagikan lalu salin link nah proses selanjutnya akan dijelaskan di video berikutnya terima kasih terima kasih